Intro Kasus narkoba yang menjerat mantan Kapol dan Jawa Timur Irjen T.D. Binahasa menguak bagaimana rantai bisnis narkoba di tubuh Polri Hal ini terkuat dalam persidangan yang dikelar di pengadilan negeri Jakarta Barat beberapa hari lalu Dalam kasus ini terungkap bagaimana T.D. bekerjasama Dengan anggota polisi yang memiliki pangkat di bawahnya dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba Salah satu terdakwa Kapol Sekali Baru Kompol Kasranto Rupanya meminta mantan anggota Satres Tarkoba Polres Jakarta Barat Ayabtu Janto Sitomoran untuk mencari pembeli sabu Kemudian Janto menemukan pembeli sabu yakni bandar narkoba Dari kampung bahari Jakarta Utara bernama Alex Bonpis Setelah bersepakat mengenai pembayaran Janto mengantarkan sabu seberat 1 kg kepada Alex di kampung bahari Selanjutnya Janto menyerahkan uang hasil penjualan sabu Sesuai 500 juta kepada Kasranto Sebagai informasi Kasranto dan Janto merupakan terdakwa dalam perkara peredaran narkoba Yang juga menyeret mantan Kapol dan Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Binahasa Selain mereka ada pula 4 terdakwa lain dalam perkara ini Yakni mantan Kapol Res Bukit Tinggi AKB P2 di Prawi Negara Salam Sulem Arief, Linda Pujiastuti, dan M. Nasir 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 Salam Sulem Arief, Linda Pujiastuti, dan M. Nasir